Dikutip dari bisnis.com Jakarta pemerintah melalui perumbulog mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras bulan pertama yaitu bulan Maret sebanyak 210 ribu ton Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan beras ini dibutuhkan total sekitar 630 ribu ton beras dari bulan Maret sampai bulan Mei 2023 Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Arief Prasetyo Adi mengatakan proses regulasi terkait penyaluran bantuan ini sudah selesai sehingga sudah dapat disalurkan ke penerima manfaat Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh bulan mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan kepada 21.353.000 KPM Keluarga penerima manfaat sesuai data dari Kementerian Sosial kata Arief dalam keterangannya di Jakarta Jumat 31 Maret 2023 kemarin Arief mengatakan bantuan pangan berupa beras ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi Dodo dalam rapat istana bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi Bantuan sebelum lebaran hingga 3 bulan ke depan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden dalam upaya pengendalian inflasi mengingat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN seperti sekarang terjadi peningkatan permintaan bahan pangan di tengah masyarakat jadi ini kita harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan Ujarnya untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan beras ini dibutuhkan total sekitar 630 ribu ton beras pada bulan pertama 210 ribu ton akan dikelontorkan oleh bulog kepada penerima bantuan demi kelancaran penyaluran bantuan beras Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan agar tepat sasaran dukungan dari pemda melalui dinas pangan dan dinas sosial sangat penting dalam pendistribusian bantuan ini agar pada saat penyaluran bantuan beras tersebut diterima oleh KPM secara tepat pelaksanaannya lancar tertiba administrasi dan tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara tutur Arief guna memastikan kesiapan stok cadangan beras pemerintah untuk penyaluran bantuan pangan Deputi 3 Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto melakukan pengecekan ke salah satu gudang bulog yaitu gudang kantor cabang Surabaya Utara akhir Rabu kemarin tanggal 29 Maret 2023 dalam kesempatan tersebut Andriko yang hadir didampingi pemimpin wilayah bulog Jawa Timur Ermin Tora memeriksa ketersediaan beras bulog untuk program bantuan pangan yang akan dilaksanakan pada waktu dekat selain mengecek kualitas intas dia juga memeriksa kualitas beras untuk bantuan pangan tersebut dengan memeriksa kadar air, kandungan butir patahan, dan butir benih menurutnya berdasarkan pengecekan bersama kualitas beras dalam kondisi baik dan telah siap diedarkan selanjutnya sejalan dengan arahan kepala bab panas dia menegaskan agar kualitas tetap menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam mempersiapkan beras untuk bantuan pangan sehingga masyarakat menerima manfaat mendapatkan beras yang berkualitas baik dengan demikian masyarakat juga akan semakin yakin dengan mutu produk beras bulog sementara itu pemimpin wilayah bulog jawa timur cahadangan beras pemerintah atau JPP berdasarkan perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan cahadangan pangan pemerintah dan ditindaklanjuti dengan perbedaan dengan perbadan nomor 12 tahun 2022 tentang cahadangan beras pemerintah dalam penyelenggaraan CPP tersebut pemerintah dapat menyeluruhkan CPP untuk antisipasi mitigasi dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilisasi harga mengatasi masalah pangan mengatasi krisis pangan dan pemberian bantuan pangan sebelumnya Direktur Bulog Budiwa Seso alias Buas menyatakan sisa CBP saat ini hanya sebesar 227 ribu ton oleh karena itu pemerintah harus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional Perum Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui bakpanas untuk kembali mengimpor sebanyak 2 juta ton beras pada tahun ini dari target tersebut 500 ribu ton pertama diminta untuk direalisasikan secepatnya baik teman-teman soal semuanya itulah tadi info terkini tentang penyelenggaraan bantuan sos beras 10 kg semoga informasi tadi bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh